Pemulihan belum 100%, Flavio Silva kemungkinan belum bisa beraksi. Penyerang andalan Persik ke diri, yakni Flavio Silva, sepertinya masih belum akan kembali bermain dalam waktu dekat ini. Pemain asal Portugal itu, sampai saat ini masih menjalani pemulihan dari cedera hamstring. Flavio terakhir kali membela Persik saat laga melawan PSIS Semarang di kandang, yang berakhir dengan skor imbang satu sama. Adapun dalam laga itu, sosok Flavio hanya bermain separuh babak. Meskipun masih belum berlatih bersama para pemain lainnya, namun kondisi Flavio Silva sudah lebih baik daripada sebelumnya. Yusuf Zulfikar bahkan telah mengkonfirmasikan, bahwa sang pemain tidak akan dipaksakan untuk bermain. Dia sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya, dan ia hanya butuh waktu. Jangan sampai kami paksakan untuk bermain, dan hal lebih buruk akan terjadi lagi, ungkap dokter tim Persik ke diri. Dalam dua laga terakhir, tanpa pemain jebolan timnas Portugal kelompok umur itu, Persik ke diri harus menutup laga dengan kekalahan. Sementara itu, rekan duetnya di lini depan yakni Jevinho, sudah mulai kembali berlatih bersama skuad lainnya. Jevinho bahkan sebelumnya menghilang dari skuad Persik selama empat laga, dan pemain berusia 29 tahun itu, mengalami masalah pada lututnya. Meskipun hanya menjalani latihan ringan, yang tentunya bertujuan untuk mengembalikan mental, dan juga kepercayaan diri sang striker. Seperti diketahui, Jevinho sempat memperlihatkan performa yang lumayan bagus, di mana dirinya mampu melesakkan total 2 gol bersama tim Macan Putih. Semoga dia bisa bermain di pertandingan selanjutnya, dan semoga cederanya tidak akan kambuh, ucap Yusuf Zulfikar. Masalah cedera memang jadi salah satu pekerjaan rumah, bagi Persik ke diri di musim ini. Selain kedua pemain tersebut, Fafa Mario Yagalo juga tengah menjalani perawatan di rumah sakit, karena masalah kesehatan berupa demam. Begitupun dengan Riyadno Abiyoso, di mana sang winger lincah berusia 24 tahun itu, harus menjalani latihan terpisah karena masalah pada pinggangnya. Cedera Abiyoso diprediksi tak akan berlangsung lama, meskipun sang pemain tak akan ambil bagian di laga berikutnya. Sertakan 2 penyerang asing hadapi Persikabo, Persik ke diri siapkan 24 pemain. Persik ke diri resmi membawa 24 pemain, dalam lawatannya ke markas Persikabo 1973, untuk menghadapi laga lanjutan Liga 1 Pekan ke-13. Namun dalam rombongan pemain tersebut, 2 nama striker asing Persik ke diri juga diikutkan. Flavio Silva sebenarnya belum pulih 100%, pasca cedera hamstring yang dialaminya, saat Persik ke diri menjamu PSIS Semarang, di mana dia masih menjalani terapi bersama tim fisioterapis. Hanya saja, sosok Jevigno yang sudah terkonfirmasi sudah pulih dari cedera, yang sempat didapatnya saat melawan Persis Solo di Stadion Brawijaya. Dia bahkan sudah bergabung latihan bersama tim, yakni di bawah asuhan Marcelo Rospide. Meski demikian, Marcelo Rospide masih belum bisa memastikan keduanya bisa bermain, pada laga melawan Laskar Pajajaran tersebut. Kami membawa 24 pemain, termasuk Flavio dan Jevigno. Keduanya kami persiapkan, dan mencoba kemungkinan, apakah mereka bisa diturunkan di laga nanti. Untuk Jevigno, kondisinya sudah jauh lebih baik, akan tetapi, kami tetap akan pantau kondisinya terlebih dahulu, ujar Marcelo Rospide. Sementara itu, Anderson Nassimento yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu, juga terlihat ikut dalam rombongan tersebut. Coach Marcelo pun menyebutkan, bahwa pertandingan ini sangat penting bagi timnya, yang belum pernah menang di beberapa laga terakhir. Dia bahkan tidak memiliki opsi lain, dan akan mengupayakan untuk meraih poin penuh melawan Persikabo. Kami tidak boleh hanya memikirkan bermain baik, namun juga harus bisa meraih poin. Saya juga tahu, Persik Kediri memiliki catatan baik atas Persikabo, akan tetapi, semua bergantung kepada tim di lapangan. Dengan kembalinya Anderson Nassimento, juga menambah pilihan kami di lini belakang, tandas pelatih asal Brazil itu. Terima kasih telah menonton!